Baik kita beralih ke kasus dugaan korupsi di dunia pendidikan. Pemirsa setelah melakukan pemeriksaan maraton terhadap tiga tersangka Pungli PPDB, SMP Negeri 10 Batam. Akhirnya polisi menangkap sang kepala sekolah dan wakilnya. Keduanya diduga terlibat kasus Pungli untuk tahun ajaran 2018-2019. Rahim, kepala sekolah SMPN 10 Batam, ditangkap polisi saat berada di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam, Sekupang, Senin Siang. Penangkapan Rahim sendiri didahului penahanan wakilnya Antonius Yudi pada Senin Dinihari. Rahim kemudian digeledah di tempat yang bekerja, di mana terdapat sejumlah berkas nama murid yang direkomendasikan untuk diterima. Rahim berdalih, ia hanya membantu masyarakat yang ingin masuk ke sekolahnya. Pasalnya pihaknya mendapat kuota tambahan sebanyak 264 murid untuk diterima di luar jalur online. Kita tidak menerima atau menolak. Kita inventarisir saja yang masyarakat juga biar tenang dulu. Kita inventarisir. Penangkapan sendiri berdasarkan pengembangan penyelidikan Unitipikor Satreskrim Polresta Barelang yang telah lebih dulu mengamankan tiga orang beserta uang 300 juta rupiah terkait kasus ini. Ketiganya adalah Baharudin, Ketua Komite, Rorita, Ratu Aisyah, Staff Tata Usaha, dan Miss Marita, Guru Honorer. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, Ainews melaporkan.